namaku Sinta aku seorang janda yang masih berusia muda aku bercerai dua bulan setelah menikah saat itu terpaksa aku menikah karena sudah hamil duluan keguguran membuat suamiku langsung menceraikan aku selang dua tahun bercerai aku bertemu dan jatuh cinta pada seorang pria usianya lebih muda dua tahun dariku kami mulai menjalin hubungan saat dia masih kuliah semester 6 menurut janjinya dia akan menikahiku setelah bekerja selama setahun kebetulan ia langsung bekerja sebagai guru honor di sebuah sekolah dasar tetapi setelah kutaki janjinya dia memintaku bersabar sudah enam tahun kami menjalin hubungan bahkan untuk melamar pun dia enggan katanya masih mau fokus pendaftaran CPNS jadi aku masih saja diperintahkan agar tetap bersabar setelah lulus PNS dia sedikit berubah dengan ku keramahan dan kasih sayang terhadapku mulai memudar sangat jarang memberi kabar dan membalas pesan dariku terakhir sudah tiga hari yang lalu dia membalas pesanku apa dia sudah mulai berubah atau sadar setelah menjadi PNS malu dengan diriku yang hanya seorang jandah tanpa gelar pendidikan dan juga hanya punya usaha toko jilbab kecil-kecilan diam-diam ku selidiki ternyata dia sedang dekat dengan seorang guru di tempatnya mengajar gadis muda dan cantik dengan gelar dan juga sama-sama seorang PNS dasar kacang lupa kulit begitu kata hatiku bukan mau mengungkit bahkan tabunganku ludes karena membantunya tes CPNS nya saat itu dengan rayuan akan masa depan kami yang indah jika dia menjadi PNS dengan bodoh aku pun lulus memberikan duit tabunganku padanya baiklah jika kau tidak bersamaku maka tidak ada yang bisa bersamamu kumamku dengan liri ku kirim pesan agar dia ke rumahku dengan alasan akan membuat syukuran kecil-kecilan atas lulusnya menjadi PNS tiba saatnya dia pun datang ke rumah aku melihatnya dengan tatapan rindu tapi tetap saja ku lihat gerak-geriknya seperti enggan berlama-lama di tempatku kembali ku bahas masalah pernikahan dia hanya menjawab agar aku tetap bersabar ku sukukan berbagai makanan ku katakan agar ia menghabiskan makanan yang sudah ku hidangkan tersebut makin banyak ia makan maka semakin bagus agar jiwa dan raganya semakin fit dalam menjalani hari-harinya selang sebulan tubuhnya makin mengurus dan wajahnya gian memucat aku yang mendengar pun hanya menyunggingkan senyuman dan tertawa dalam hati sudah terburuk barulah ia teringat kepadaku aku diajak menemaninya beriksa ke rumah sakit dan dokter memfonisnya sakit baru-baru gantian aku yang memberi semangat dan mengatakan agar bersabar kepadanya ternyata vitamin yang ku minta dari mbak jamrong sudah bereaksi ia pikir aku bodoh ku biarkan ia menikmati masa-masa kritisnya sendirian selamat menikmati selamat menikmati